Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Hattusili pertama. Hattusili pertama merupakan seorang raja kerajaan kuno HET. Ia memerintah pada sekitar tahun 1586-1556 sebelum masehi. Ia menggunakan gelar Labarna di awal masa pemerintahannya. Tidak pasti apakah ia adalah raja kedua yang begitu teridentifikasi, menjadikannya Labarna Pertamai, atau apakah ia identik dengan Labarna Pertama, yang diperlakukan sebagai pendahulunya dalam kronologis bangsa HET. Selama masa pemerintahannya, ia memindahkan ibu kota dari Nea ke Atua, mengambil nama tahta Atwili untuk menandai kesempatan tersebut. Ia adalah penguasa HET yang paling awal untuk siapa catatan kontemporer telah ditemukan. Selain Raja, Atua, ia mengambil gelar Orang Kuara, sebuah referensi ke ibu kota prasejarah dan rumah bangsa HET, sebelum mereka menduduk Nea. Tablet kuni form yang ditemukan pada tahun 1957 yang ditulis dalam bahasa HET dan bahasa Akadia memberikan rincian enam tahun masa pemerintahannya. Di dalamnya, ia mengaku telah memperpanjang wilayah bangsa HET ke laut, dan pada tahun kedua, untuk menaklukkan Alalah dan kota-kota lain di Suria. Pada tahun ketiga, ia berkampanye melawan Arzawa di Anatolia Barat, lalu kembali ke Suria untuk menghabiskan tiga tahun berikutnya untuk merebut kembali penaklukannya yang terdahulu dari bangsa Huri, yang telah menduduki mereka dalam ketidakhadirannya. Setelah mengkonsolidasikan dominasinya atas kota-kota tetangga di dataran tinggi, di selatan Hattusa, ibu kota kerajaan, Hattusili pertama menjalankan program penaklukan yang luas dan ambisius. Pasukannya melintasi penghalang alami yang dibentuk oleh pegunungan Taurus, memasuki wilayah Mediterania untuk pertama kalinya, sebuah episode yang direpresentasikan dalam teks primitif HET. Kemajuan berlanjut ke timur, mendominasi Suriah Utara, diduduki oleh kerajaan Aleppo, kembali dengan sejumlah besar juru tulis yang memperkenalkan tulisan paku di kerajaan HET. Terlepas dari segalanya, dia tidak dapat menaklukkan Aleppo dan tahun-tahun terakhir pemerintahannya dihabiskan dalam iklim ketidaksetiaan umum yang berasal dari anggota keluarganya sendiri. Setelah kematiannya, Mursilis pertama menggantikannya, yang secara definitif mengalahkan Aleppo. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton!